Kawan-kawan ada yang bertanya kepada saya tentang bagaimana melupakan masa lalu Bagaimana melupakan masa lalu Di sini saya coba mendefinisikan dulu masa lalu yang dimaksud oleh teman kita di kolom komentar tersebut Masa lalu mungkin saja itu, masa lalu kenangan yang pahit Kenangan yang memalukan Peristiwa jahat baik yang kita lakukan kepada orang lain ataupun orang lain lakukan kepada kita Sehingga dia membekas membuat kita malu Bisa jadi juga peristiwa kita patah hati ditolak atau patah bercinta Itu untuk anak muda Baik, kita olah sedikit Bagaimana melupakan masa lalu Ini pertanyaan Kita adalah manusia yang lengkap dengan memori, dengan otak Kalau kita katakan kita ini adalah sebuah komputer Ada CPU di sini CPU di otak kita itu yang mengolah data Ada juga di otak kita ini ada tempat penyimpanan data Nah pada dasarnya kita dari kecil, dari mulai lahir sampai saat ini Berapapun usia Anda Berapapun usiamu, muda tua Adalah proses untuk belajar menambah memori kita ke dalam kepala kita Menambah cara-cara pemrosesan Yang dimana data-data itu kita simpan di otak kita, di pikiran kita Yang kita pergunakan untuk menganalisa Dalam proses belajar kita menyimpan data-data tersebut Kemudian ujian Ujian itu adalah menganalisa untuk mendapatkan kesimpulan Kesimpulan itu bisa benar, bisa tidak Tergantung kepada data-data yang kita punya Tergantung kepada analisa kita nantinya Kemampuan kita menganalisanya Keseringan kita melatih analisa kita itu Mendapatkan kesimpulan yang benar, setengah benar, atau salah Oke, itu pada dasarnya Nah kalau seandainya kita coba untuk melupakan Melupakan hal yang terjadi sama kita itu adalah data Sementara kita setiap harinya ingin mengolah, menambah data kita ke dalam otak kita Itu kemungkinannya impossible Karena kita ada namanya manusia ini yang tidak dibebani Ada hal yang bisa kita lakukan Contoh yang bisa kita lakukan adalah bernafas dengan udara Contoh yang terbaiknya Kalau kita di dalam air, kita tidak bisa bernafas di dalam air tanpa bantuan ala-ala Atau kita tidak bisa terbang seperti burung dengan kondisi fisik kita yang seperti biasa ini Kita harus punya bantuan namanya pesawat terbang Artinya manusia diciptakan, ada yang bisa, ada yang tidak bisa dilakukan Melupakan masa lalu, sementara kita memasukkan data-data terus-menerus ke dalam otak kita Untuk kita keluarkan, untuk menganalisa, untuk membuat kesimpulan Setiap harinya, itu adalah hal yang sebacam impossible Ada memang yang terlupakan sama kita Tapi dia akan mengendap di sini Nah, sebenarnya kenangan-kenangan pahit itu kita balikkan dulu Berhenti kita di situ, balikkan dulu Bahwa kenangan pahit itu adalah semacam data Data yang berguna Nah, ingat, data yang berguna untuk kita mengambil kesimpulan di masa depan Atau menganalisa, berbuat, memprosesnya Sehingga menjadikan kesimpulan kita itu benar Kenangan pahit, kenangan bercinta Bercinta kita, ditolak oleh seseorang yang kita cintai Atau putus di tengah jalan Kita bisa mengolahnya menjadi, kalau kita ditolak Apa sebenarnya kasus masalahnya kita ditolak Bisa jadi pendekatan kita tidak bagus Bisa jadi sikap kita tidak bagus Atau memang kita tidak tepat untuk orang tersebut Karena yang terbaik mungkin tidak untuk orang tersebut Atau kita putus dalam bercinta Ini untuk anak muda, putus bercinta Nah, bisa kita analisa, kenapa kita putus Kenapa kita malu di situ Nah, persoalannya kita merasa malu Oke, merasa malu Nah, pada dasarnya harus kita sadari juga Manusia itu lengkap Rasa malu, rasa bangga Rasa sombong, dan macam-macam rasa Tidak perlu malu Karena itu adalah bagian dari diri kita Bagian dari proses kita Kita tidak akan bisa melihat ke belakang Mata kita ini ke depan dibuat oleh pencipta Karena kita ingin melihat ke depan Melanggalami yang ke depan Berbuat yang ke depan Hari ini dan yang untuk ke depan Nah, hal ini sebenarnya Hal-hal yang seperti yang kita sebutkan Yang kata teman kita ini bertanya dengan hal itu Itu tidak boleh atau tidak bisa dilupakan Jadikan itu sebuah memori Yang terkadang yang sangat menguntungkan kepada kita Banyak orang-orang yang tidak mengalami hal tersebut Sehingga tidak bisa mengambil keputusan Masa sekarang dengan masa depan Karena tidak bisa mengalaminya Kita analisa dulu data-data kita Yang katanya memalukan tersebut Kemudian kita godok, kita analisa Orang lain tidak mempunyai hal itu Itu sebuah keberuntungan kepada Anda yang mengalami hal itu Karena Anda bisa mengalami Mempunyai data yang lengkap Tentang hal-hal tersebut Yang tidak akan bisa kamu terjerembab Kepada di tempat yang baru Atau di hari-hari berikutnya Dari sekarang sampai ke depan Pecamkan itu Kalau kita Artinya disini Jangan terbodah dengan kata-kata Melupakan masa lalu Itu hanya kata-kata dalam sahir Kata-kata dalam sastra Kata-kata dalam sahir Sair lagu Yang memang tidak mungkin kita lakukan Yang mungkin kita lakukan adalah Mengambil keuntungan dari situ Kemudian tegakkan kepalamu Tegakkan dirimu Menyiapkan mentalmu Untuk mengambil saripati Keuntungan dari hal-hal tersebut Dan Mengulaikan hari ini Katakan pada dirimu Itu adalah keberuntungan saya Keberuntungan diri saya Karena saya mempunyai data Yang akan membuat Saya bisa menganalisa Dan mengambil kesimpulan Agar tidak terjerembab kepada hal yang sama Demikian sedikit Kawan-kawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih